Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan terminal-terminal yang ada pada suite kombinasi ini Jadi suite kombinasi ini sama fungsinya seperti saklar-saklar lain Berfungsi sebagai pemutusan penghubung tegangan Jadi suite kombinasi ini biasa digunakan di kendaraan Toyota Jadi kalaupun nanti berbeda merek Cara mencari terminalnya hampir sama Di sini saya akan menjelaskan Mencari terminal untuk hajard dan lampu tanda belok Jadi untuk hajard dan lampu tanda belok nanti ada 6 kabel Ada 6 kabel yang dari suite ini Jadi dari suite kombinasi ini ada 6 kabel untuk rangkaian lampu tanda belok dan hajard Jadi untuk mencari yang mana terminalnya kita membutuhkan yang namanya multitester Jadi multitester ini nanti kita posisikan kali 1 Baik langsung saja kita kerjakan Baik langkah pertama kita mencari suite hajard dulu ya Atau lampu parkir Jadi ini saklar lampu hajard Atau saklar lampu parkir Jadi untuk hajard sendiri nanti ada 3 terminal Atau ada 3 kabel yang berasal dari suite kombinasi ini Saya biasa menyebutnya dengan terminal F, IG, sama B Jadi pada suite hajard saat posisi hajard op Terminal F sama IG saling berhubungan Ya jadi nanti kalau kita ukur pakai multi Saat posisi op ada nanti 2 terminal yang berhubungan Kedua terminal itu adalah F ataupun IG Kemudian saat hajard kita on kan Ada 2 terminal lagi yang berhubungan Yaitu terminal F sama B Artinya terminal F ini relatif ke IG dia berhubungan Ke B dia berhubungan Ya langsung saja kita cek pakai multitester Jadi hajard pada posisi op kita cari terminal F sama IG Karena saat posisi op Terminal F sama IG yang berhubungan Ya ini ada 2 buah-buah terminal Ya Cuma kita belum tahu yang mana F yang mana IG Ya tadi saya bilang F itu relatif ke IG berhubungan Dan ke B berhubungan Ya ini ada 2 buah-buah terminal Ya yang pertama tadi kabel Kabel hijau polos Sama kabel hijau biru Ya Kemudian Biar memastikan yang mana terminal F Terminal mana terminal IG ataupun B Hajar kita on kan Nanti yang berhubungan terminal F sama B Jadi kalau nanti F nya juga Yang hijau polos ini berhubungan ke salah satu terminal Berarti Yang hijau polos ini adalah Kabel terminal F Ya Berarti Kabel yang warna hijau ini Merupakan terminal F Ya karena Saat posisi hajat on Saat posisi hajat on Dia ada juga hubungan dengan Kabel yang warna Kuning hijau ini Ya Ini kita tes Ya berhubungan Ya Saat hajat kita matikan Atau hajat posisi on Maka dia akan tidak ada hubungan disini Ya Tidak ada hubungan ya Ya tidak ada hubungan Kesini dia baru berhubungan Berarti yang warna hijau ini Merupakan Terminal F Kemudian yang hijau biru ini Merupakan terminal IG Dan kuning hijau ini Merupakan terminal B Jadi kita sudah dapat Tiga buah kabel Untuk suite hajat Ya jadi disini Ada tiga buah terminal juga Ya Yang pertama nanti terminal L Yaitu terminal yang relatif juga Hampir sama kayak terminal F Kemudian terminal nanti Untuk belok kanan Jadi nanti kita masukkan ke belok kanan Kemudian ada nanti Terminal belok kiri Jadi yang terminal L ini Terminal L ini nanti disini nanti Dia relatif ke belok kanan berhubungan Dan ke belok kiri berhubungan Tinggal kita cari saja Sekarang kita posisikan Suite ini pada posisi Belok kanan Ya Belok kanan Yang tiga buah tadi sudah kita abaikan Karena sudah dapat Itulah suite hajat Tinggal suite lampu tanda belok Selamat menikmati Selamat menikmati Ya ini berhubungan Cuma kita belum tahu Yang mana terminal L Dan mana yang terminal Untuk lampu belok kanan Ya Langkah selanjutnya Ini tinggal kita buat ke belok kiri Kita coba satu persatu yang mana tadi dia ke belok kanan berhubungan dan ke belok kiri berhubungan Jika dia relatif Itulah terminal L Tidak ya Yang satu ini saya buat disini Tidak berhubungan Kita pindahkan yang merah ini ke yang paling bawah Disini Atau kesini berhubungan Ya Berhubungan ya Maka yang Ini Kabel atau terminal yang ini Merupakan terminal L Yang warna hijau putih Merupakan terminal L Yang ini belok kiri Yang warna Hijau hitam Dan kemudian yang hijau kuning ini belok kanan Ya Jadi yang L ini relatif Jadi itu tadi Cara menentukan Terminal pada suite kombinasi Untuk lampu tanda belok dan hajat Jadi di lampu tanda belok dan hajat Ada 6 kabel Ya Ada 6 kabel 3 untuk Hajat atau lampu parkir Dan 3 untuk lampu tanda belok Ya Cara mencarinya seperti itu Jika ada Kekeliruan pada video saya ini Mohon dikoreksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!